yes welcome back again to kelas invest teman-teman thank you sudah pantengin sudah terus subscribe like comment share di video-video cryptocurrency and jangan lupa untuk ikutin giveaway dari kelas invest karena kelas invest always bagi-bagi duit dan cuan untuk kalian lumayan buat koin micin oke jadi terus pantengin video kelas invest terus ikutin si giveaway dari kelas invest oke langsung aja kita langsung bahas tentang ethereum dalam jangka panjang ethereum akan get the big money kita lihat analisanya seperti apa oke oke kita sekarang di Bitcoin.com ada berita lebih dari 5 juta ethereum senilai 13 miliar USD yang berada di kontrak staking ethereum versi 2 statistik sekarang menunjukkan kontrak deposit ethereum 2 memiliki lebih dari 5,2 juta ethereum yang di staking senilai 13 miliar USD terkunci dalam smart kontrak jadi ininya begini teman-teman bahwa pada saat kondisi sekarang ini ethereum kan lagi turun 50% lebih karena Bitcoin memang lagi turun oleh karena itu holder-holder ethereum tidak merugi teman-teman jadi dia berpikir untuk men-stake atau mengunci koinnya untuk mendapatkan imbal hasil seperti deposito dan dia juga mendapatkan koin teman-teman jadi itulah kenapa para holder ethereum menyimpan atau men-stake ethnya dan ini meningkatkan jumlah stake di ethereum ya secara drastis sekali teman-teman ya ini karena efek penurunan Bitcoin maka user-user ethereum berani men-stake nya untuk mendapatkan profit yang berlebih di sini disebutkan bahwa pada dari pertama bulan Mei itu 4,1 juta ethereum di stik di dalam smart kontrak yang meningkat 2,68% sejak Maret kemarin ini juga membuktikan bahwa masyarakat berbondong-bondong atau holder ethereum sangat ingin mempunyai imbal hasil walaupun terjadi penurunan besar-besaran teman-teman di Bitcoin dan cryptocurrency lainnya jadi intinya di chart ini ada kenaikan berlebih di validator untuk stakingnya dan ini menambah kepercayaan holder ethereum untuk mengholt ethereumnya daripada menjual ethereumnya ya dan next berita selanjutnya adalah harga ethereum telah meningkat 11% dalam 24 jam terakhir di level yang tinggi 2640 USD dan ethereum telah membawa beberapa koin yang menggunakan kontrak pintarnya untuk perjalanan sebagian besar token defy teratas juga telah meningkat harganya jadi teman-teman ethereum juga didorong oleh beberapa koin yang menggunakan smart kontrak ethereum rc20 itu dia terkerek naik-naik juga karena pertumbuhan divay dalam kontrak ethereum smart ethereum ya rc20 nya teman-teman itu yang mengakibatkan harga ethereum juga naik sedikit 10% teman-teman ya selanjutnya ada di ratio geng nanti kalian bisa lihat di ratiogang.com disini menunjukkan beberapa rasio antara ethereum ring dan Bitcoin teman-teman ya dan disini cat menunjukkan kita untuk folder ethereum itu berarti di 2.500 USD setidaknya katanya ratio geng itu ethereum berada di 2.900 hingga 3.000 USD teman untuk saat saat ini namun kita masih di 2.500 USD nah ketika dia lebih kurang dari 1.000 USD maka itu adalah beris 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 totally beris season disini tersejak presenta sejak penurunan dari ethnya terjadi penurunan hingga 40% sampai 50% ya teman-temannya dan ini mungkin ya sudah dua mingguan ya teman-temannya akhirnya kita mengalami beris season ini dan sini ada apa namanya sebuah icon paus ya ini yang mem yang menjelaskan bahwa kalau harga pada saat hari ini di lima ribu US dollar ethereum itu berarti dia berat menyamai Bitcoin dalam hal market cap namun pada saat ini ethereum di 2.583 jadi posisi masih disini untuk posisi yang standar itu memang disini 2.900 US dollar sampai 3000 untuk yang posisi yang sangat-sangat bagi adalah 5800 untuk hari ini teman-teman oke dan next ada ether supply go chart ini adalah cat gabungan dari transaksi blog untuk mining cerium dan beberapa eth staking ya ini menangnya mengalami peningkatan teman-teman ya karena peningkatannya drastis ini yang bisa disimpulkan bahwa ethereum masih sangat-sangat bisa bulis teman-teman dan mempunyai masa depan yang cerah walaupun dia dikadang-kadang akan tergeser posisinya tapi dari beberapa data ini ini masih sangat-sangat meningkat tidak ada kelandaian dalam beberapa gabungan transaksi blog mining dan staking eth ya teman-teman ya ini sangat-sangat bulis dari tata ini dan sini adalah transaksi daily token transfer cop yaitu adalah transaksi harian untuk transfer menggunakan jaringan rc20 ethereum secara umum dia masih mengalami kenaikan meskipun ada kenaikan yang berlebih kemudian turun tapi secara umum secara jangka panjang transaksi ini cenderung naik teman-temannya jadi masih ada kesempatan dan masih ada peluang ethereum untuk naik terus ya dengan sistem-sistem yang dibangun dengan smart contract nya kita langsung ke trading view saya bisa bilang ini masih sangat bulis temen-temen ya karena dia masih berada candle di atas ma20 dan ma50 temen-temen untuk next targetnya adalah dia harus bisa menembus di atas lumunya di 4300-an teman-teman dan untuk di long targetnya kita bisa tarik football naji di sini saya bisa bilang kalau ethereum bisa hit sampai 6.000 US dollar temen-temennya untuk long term targetnya karena secara ma50 dan ma20 dia selalu rapi bergerak di atas ma20 nya temen-temen jadi ini secara umum masih sangat long term sekali masih sangat pulis Oke teman-teman begitu untuk pandangan saya tentang ethereum get one keep hold get invest see you